Teknologi anti-deteksi radar adalah sebuah teknologi yang mampu mengacaukan pendeteksian atau pantauan radar terhadap sebuah objek. Seperti kita ketahui bahwa, pertahanan dan keamanan negara menjadi salah satu prioritas nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sehingga sangat membutuhkan peningkatan kemampuan alutsista yang telah dimiliki oleh TNI. Salah satu wujud peningkatan kemampuan alutsista TNI adalah pengembangan teknologi siluman atau anti-deteksi radar. Di samping itu, selain untuk teknologi pertahanan, pemamatan teknologi anti-deteksi radar atau teknologi penyerahan belumang mikro dapat diaplikasikan untuk industri elektronik dan telekomunikasi seperti shielding handphone, sirkulator, elektromagnetik inference, dielektrik resonator, shielding valid core, dan lain sebagainya. Konsep fundamental terkait dengan teknologi anti-deteksi radar. Bahwasannya, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transkosal yang berosilasi dan terdiri dari komponen vektor, medan listrik, dan vektor medan magnet. Gelombang elektromagnetik tersusun dari beberapa interval gelombang bergantung dari panjang gelombang atau frekensinya. Sususunan gelombang itu disebut dengan spektrum gelombang elektromagnetik. Benas spektrum gelombang elektromagnetik ini dimulai dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar tampak, sinar X, hingga sinar gamma. Gelombang mikro atau gelombang radar yang koheren dan terpolarisasi akan mempatuhi hukum optik, di mana gelombang ini dapat dipantulkan, ditransmisikan, dan diserap, tergadung pada jenis bahan yang dilewatinya. Pada kesempatan ini saya akan membahas spesifik terkait dengan penyerapan gelombang radar. Teori penyerapan gelombang radar ini menjadi akibat fenomena resonansi. Fenomena ini terjadi apabila bahan sebut bersifat dielektrik dan magnetik. Dalam hal penyerapan energi gelombang elektromagnetik, interaksi keseluruhan dapat diwakili oleh pencocokan ibedansi dielektrik dan magnetik dari bahan yang sama dengan ibedansi udara sebagai fungsi frekuensi. Kondisi ini disebut dengan ibedansmed. Sebuah bahan dikatakan mampu menyerap gelombang radar apabila bahan tersebut memiliki karakteristik separati gelombang elektromagnetik. Sedangkan parameter yang bisa diukur dari keduanya adalah ibedansi dan reflection laws. Perspektif riset dan pengembangan bahan penyerap gelombang radar. Pengembangan bahan penyerap gelombang radar ini diawali dan ditemukanlah teknologi radar pada tahun 1937. Kemudian pada tahun 1945 pada saat Perang Dunia II telah dibuat bahan penyerap gelombang radar pertama kali yang diaplisikan pada sebuah pesawat oleh Nazi Jerman. Dengan menggunakan serbu bersih karbonil dengan ketebalan 0,3 inci, frekuensi serapan 2-15 GHz, berbentuk multilayar dan memiliki reflection laws sebesar minus 20 decibel. Dan pada tahun 1980, Amerika Serikat juga telah mengembangkan teknologi ini dengan membuat pesawat siluman F-117 NetHawk berbahan iron ball paint, yaitu bola-bola mikroskopis terlapisi silirikon dioksid. Pada tahun 2000, pengembangan bahan anti-radar ini dimulai menggunakan klerit alam sebagai bahan bakunya, dan pada tahun 2010 ke atas, dikembangkan lebih intensif bahan penyerap ini menggunakan bahan magnetik yang lain. Peran teknik nuklir pada riset bahan magnetik. Secara umum, hasil studi literatur menunjukkan bahwa kemampuan penyerapan ini terkait erat salah satunya dengan struktur magnetik bahan. Dimana struktur magnetik ini hanya dapat direntukan dengan menggunakan teknik hamburan bekas neutron. Hasil analisa struktur bahan akan dapat menjelaskan baik konfigurasi spin magnetik suatu bahan magnetik, maupun sifat fisika-kimia berdasarkan struktur kristal bahan. Keunggulan yang dimiliki oleh neutron, yaitu neutron bersifat netral, tidak ada muatan dipoli listrik, sehingga dapat menembus jauh ke dalam bahan sehingga mampu untuk mengalami sifat bulk suatu bahan. Netron berinteraksi melalui medan potensial inti, sehingga tidak bergantung pada nomor atom seperti halnya sinar X. Dengan demikian, neutron tidak saja pekat terhadap atom berat, namun juga mampu berinteraksi baik dengan atom-atom beringan, seperti hidrogen, karbon, atau oksigen. Netron, walaupun tidak bermuatan, namun memiliki momen magnet, sehingga memungkinkan untuk berinteraksi dengan spin momen sebuah atom. Dengan demikian, mampu memberikan informasi tentang struktur magnetik dan secara semi-kuantitatif dapat digunakan untuk memperkirakan total momen magnetik suatu bahan. Pada hamburan difraksi neutron, yang teramati dari suatu bahan, umumnya berupa data intensitas terhadap sudut hamburan 2 teta. Hamburan yang berasal dari hamburan nuklir maupun hamburan magnetik, dapat tercampur sehingga tidak dapat dibisakan tanpa melakukan analisis menggunakan model tertentu, yaitu memanfaatkan perangkat lunak berbasis metode RFEL. Bahan magnetik. Sebagian besar bahan magnetik untuk industri adalah bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik memiliki karakteristik dengan deluk istrisisnya yang unik, yaitu bahan magnetik lunak, atau disebut dengan soft magnetik, dan bahan magnetik keras, atau disebut dengan hard magnetik. Namun, pada bahan pencernaan pelumang radar, dikondisikan di antara hard magnetik dan soft magnetik. Bahan ini disebut dengan bahan magnetik semi-hard. Bahan ini tidak mudah termagnetikasi pada medan rendah, dan tidak sulit bermigrasi dengan medan yang tidak terlalu tinggi. Artinya berada jauh di bawah kondisi hard magnetik, dan masih lebih tinggi dari soft magnetik. Oleh karena itu, bahan ini memiliki permeabilitas tinggi, namun anisotropi magnetik kristalin lebih tinggi dibanding dengan soft magnetik. Pengembangan bahan anti-data seradar yang telah berhasil dilakukan adalah bahan magnet berbasis hexavaride, berbasis ferrite, dan berbasis ferrofkite sistem. Untuk bahan magnet hexavaride sistem, pada sistem hexavaride ini telah berhasil diperoleh bahan dengan reflection loss sebesar minus 20 decibel, namun penyerapannya masih memiliki bandwidth yang sempit. Kemudian setelah dikembangkan dengan memanfaatkan logam tanah jarang, telah diperoleh reflection loss sebesar minus 20 decibel dengan bandwidth yang lebih lebar. Selanjutnya bahan yang kedua adalah ferrite sistem. Pada ferrite sistem ini telah berhasil diperoleh bahan dengan reflection loss sebesar minus 10 decibel lebih rendah, namun penyerapannya masih memiliki bandwidth yang lebih sempit. Kemudian setelah dikembangkan dengan memanfaatkan logam tanah jarang, telah diperoleh reflection loss meningkat sebesar minus 15 decibel, namun bandwidthnya masih relatif sempit. Dan bahan yang tiga adalah ferrofkite sistem, di mana penyerapannya ini diawali dari studi bahan berbasis logam tanah jarang, lalu partikel lantanum okside, hingga menjadi sistem ferrofkite lantanum okside beserta modifikasinya. Pada sistem ferrofkite ini telah berhasil diperoleh bahan dengan reflection loss sebesar minus 20 decibel, namun penyerapannya masih memiliki bandwidth terlebih sempit. Kemudian setelah dikembangkan dengan meningkatkan sifat intrinsik dan ekstrisik, telah diperoleh bahan dengan reflection loss sebesar minus 20 decibel dengan bandwidth yang lebih lebar. Oleh sebab itu, dari ketiga bahan tersebut telah dipilih salah satunya menjadi kandidat bahan penyerapi lalu mengadar, dan menjadi berhasil dipatenkan, yaitu paten yang terdaftar P002017-06851, yang berjudul bahan penyerapi lebar mikro dan proses pembuatannya. Aplikasi bahan magnet untuk anti-deteksi radar. Aplikasi pada sheet absorber. Aplikasi pada sheet absorber ini diperlukan sebagai sebuah simulasi formulasi pengganti cat, karena tidak membutuhkan bahan pigment yang banyak. Dari ketiga bahan magnet tersebut ternyata hasil terbaik diperoleh dari bahan yang berbasis part of sheet system. Sehingga diperoleh prototipe berangkat dari hasil aplikasi sheet absorber tersebut, kemudian dilakukan pembuatan cat dalam skala pilot. Sehingga diperoleh prototipe skala laboratorium yang awalnya pada tahun 2019 telah diperoleh catan di-deteksi radar dengan kemampuan reversion loss sebesar minus 10 decibel. Kemudian di tahun 2021 telah berhasil ditingkatkan kemampuan penyerapi menjadi minus 15 decibel. Uji radar pada plat dilakukan di lingkungan yang relevan. Sampel berupa potongan plat datar berukuran 1x1 meter yang diuji di sebuah lapangan menggunakan radar jarak pendek. Hasilnya menunjukkan bahwa plat yang telah dilapisi dengan cat antideksi radar tidak terdeteksi oleh radar. Kemudian prototipe skala pilot. Pada pengujian ini telah dipersiapkan dua buah prototipe kapal siluman yang akan diuji menggunakan radar KRI Amboina 5.3 dengan tujuan salah satu kapal yang digunakan sebagai pembanding. Jadi kapal yang kedua yang telah dilapisi oleh cat antideksi radar. Sehingga pada saat pengujian berlangsung dapat diketahui perbedaan masing-masing kapal berdasarkan citra yang ditambilkan oleh radar dengan harapan bahwa kapal pertama akan terlihat oleh radar sedangkan kapal yang kedua tidak terdeteksi oleh radar. Uji radar di Dermaga Kolin Lamil Uji radar ini dilaksanakan di Dermaga Kolin Lamil yaitu Komando Lintas Laut Militer Tanjung Riu, Jakarta Utara dengan menggunakan radar KRI Amboina 5.03 Kapal KRI Amboina 5.03 adalah merupakan salah satu kapal perang teknik yang akan terlaut jenis LST Landing Ship Tank dengan fungsi asasinya sebagai kapal pendarat tank serta pasukan pendarat berikut peralatan tempurnya dalam operasi amphibia. Dimana spesifikasi radar KRI Amboina 5.03 adalah merek Rayton, frekuensi X-band, signal output 30 kW, tune auto, gain 80%, C 25%, range 10%, jarak uji sekitar 350 meter. Untuk skenario pertama, uji fungsi tiga kapal bergerak. Skenario pertama yang dilakukan dalam uji fungsi ini adalah menempatkan kapal siluman di antara kapal pemandu dan kapal serupa namun tidak dicat antiradar. Ini adalah sebagai kapal pemanding. Hasil yang diperoleh dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa monitor radar hanya mendeteksi dua buah objek. Artinya ada satu objek yang tidak terdeteksi. Skenario kedua, uji fungsi dua kapal bergerak. Kemudian skenario kedua untuk memastikan bahwa prototip kapal yang terdeteksi itu adalah kapal siluman yang tidak dilapisi dengan cat antiradar. hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa monitor radar mendeteksi adanya dua objek. Berarti betul. Objek pertama adalah jelas kapal pemandu, sementara objek kedua adalah kapal siluman yang tidak dilapisi dengan cat antiradar. Dan skenario yang terakhir, yang ketiga, adalah uji fungsi dua kapal bergerak. Dimana skenario kedua adalah memastikan bahwa prototip kapal yang tidak terdeteksi itu adalah kapal siluman yang telah dilapisi dengan cat antiradar. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa radar hanya mendeteksi satu objek. Artinya cat antiradar telah terbukti berfungsi mampu menghilangkan objek dari pantauan radar. Dengan demikian, prototip kapal ini dapat dijadikan sebagai bukti pada skala industri untuk pemanfaatan dan aplikasi pada alutsista TNI. Kemudian adalah prototip skala industri. Uji pada skala industri didasarkan pada kesempatan bersama dalam acara fact-finding program inovasi industri yaitu melapiskan cat antiradar pada kapal milik TNI Angkatan Laut. Prototip kapal siluman telah berhasil dilakukan pengecatan pada kapal patroli keamanan laut Sadarin TNI Angkatan Laut di pangkalan militer Lantamal 3, Pondodayung, Jakarta yang memiliki dimensi panjang 15 meter dan lebar 5 meter. Uji radar di Darmaga dan Lantamal 3. Pemujian awal kapal siluman dilakukan di Darmaga dan Lantamal 3, Pondodayung, dan hasil menunjukkan bahwa monitor radar tidak mampu menangkap keberadaan kapal tersebut dan untuk mengetahui posisinya diperlukan sebuah reflektor. Uji radar di posal pantai Mutiara. Pengujian ini dihadiri oleh beberapa institusi, baik dari militer, industri, kementerian, dan beberapa lirik bank. Dan identifikasi objek, sebelum dilakukan pengujian radar, diperlukan identifikasi objek di sekitar kapal siluman tersebut. Hasil uji menunjukkan bahwa monitor berhasil mengidentifikasi objek-objek di sekitar kapal. Objek-objek tersebut dapat dijelaskan sebagai objek pembanding, di mana di situ ada kapal SAR dan juga ada dua kapal kayu. Dan uji fungsi kapal siluman, hasil uji fungsi menunjukkan bahwa monitor radar tidak mampu mendeteksi kapal tersebut dan untuk mengetahui posisi kapal siluman tersebut diperlukan sebuah reflektor sehingga akan terdeteksi posisi kapal sesuai dengan yang dipendirikan pada monitor kamera. Sampai di depan dan lembaga pun, kapal siluman tersebut tidak terdeteksi oleh monitor radar. Kesimpulan, Majelis Prof. Riset dan Bapak-Ibu yang kami muliakan, sebaik kesimpulan, berdasarkan rangkaian perjalanan riset yang panjang dan pemahaman konsep tentang gelombang radar manatik telah berhasil dibuat sebuah bahan pencetara gelombang radar atau RAM, radar asobimaterial, berbasis bahan manatik dengan karakterisasi menggunakan teknik nuklir. Spesifikasi teknik dari bahan RAM memiliki struktur kristal monoklinik bersifat ferromagnetik mempunyai ukuran partikel rata-rata sekitar 72 nanometer dan memiliki kemampuan pencerapan gelombang radar relatif sangat tinggi sebesar minus 20 desibol pada frekensi 10,28 GHz. Dan karakterisasi pencerapan memiliki bandwidth yang lebar yaitu pada frekensi 9 sampai 12 GHz sebesar minus 12 desibol atau dengan pencerapan 94 persen dan pada frekensi 8 sampai 12 GHz sebesar minus 8 desibol dengan ketebalan bahan 1,5 mm. Spesifikasi teknis dari catat direksi radar menunjukkan bahwa pencerapan terbaik gelombang radar masih relatif sangat tinggi sebesar minus 17 desibol pada frekensi 9,2 GHz dan memiliki kemampuan pencerapan dengan bandwidth yang lebar yaitu pada frekensi 8,5 sampai 12 GHz sebesar 8 desibol yaitu setara dengan pencerapan 85 persen dan pada frekensi 8 sampai 12 GHz sebesar 6 desibol yaitu pencerapan setara dengan 75 persen.